Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali kembali ke youtube channel love are the fr di video kali ini aku bikin video sopi haul lagi dan sekarang aku belanja makeup gitu karena aku mau bikin video tutorial one brand makeup dan ini dia produknya guys ini ada makeup dan disini ada skin care nanti aku bakal kasih tau ke kalian juga gimana sih tips berbelanja di sopi aman dan terpercaya jadi pastinya produk-produk yang kita beli itu original dan pasti dikirim sama penjualnya gitu karena banyak dari kalian juga yang bingung atau takut beli atau berbelanja di sopi takut produknya itu palsu ataupun gak dikirim sama penjualnya so di video terakhir aku bakalan kasih tau kalian gimana sih tips aku berbelanja di sopi aman dan terpercaya buat kalian yang penasaran just keep on watching this video oke guys sekarang aku bakalan unboxing dulu paket yang udah datang ini jadi sekarang aku mau unboxing yang ini dulu guys dan aku juga bakalan kasih tau kalian berapa sih harganya gitu nah ternyata di dalamnya udah ada label pengembalian barang kayak gini jadi kalo di sopi tuh atau di toko tertentu bakalan ada keterangan kayak gini ada tahap pengembalian barang kayak gitu ada juga langkah-langkahnya kalian bisa ikutin kalo misalkan barang yang kalian beli itu gak sesuai dengan harapan kalian gitu oke produk yang pertama yaitu L'Oreal Revitalis Revitalis jadi aku beli L'Oreal yang terbaru disini nah ini aku beli L'Oreal Paris L'Oreal Revitalis Crystal Micro Essence smoothing aku beli ini aku mencoba essence ini karena ya selama ini aku gak pernah skincare-an dan kali ini aku mencoba mau skincare-an dan aku beli produk-produk skincare baru dan aku mau coba ini harganya Rp 115.000 ini lanjut sekarang aku beli juga L'Oreal Paris aku beli juga L'Oreal Paris UV Perfect Matte & Fresh Advanced Oil Control ini SPFnya 50 plus PA++ Long UVA dan ini harganya Rp 99.000 di konternya L'Oreal Indonesia terus untuk paket yang selanjutnya ini dia aku beli seperangkat makeup gitu dan aku ini direkomendasikan atau banyak vote dari kalian untuk bikin one brand makeup tutorial ini dan sekarang aku mau tunjukin kalian apa aja produk yang aku beli ya nantinya aku bakalan bikin tutorialnya di YouTube channel aku ini produk yang pertama dari Madangi dari Madangi dari Madangi ini aku beli di B Foundation Lipid ini harganya Rp 2.800 dan aku belinya itu di Kiwi Mart okopasinya di Surabaya perlu kalian ketahui bahwa produk ini sangat murah banget dan cocok buat kalian yang pelajar gitu beli produk-produk ini tapi gak tau sih kualitasnya kayak apa aku bakalan review dan bikin makeup tutorialnya oke yang kedua yaitu seal hot plain glow ini aku beli yang shade 2 kayaknya yang drug grey ini harganya berapa ya ini harganya Rp 5.445 ini murah banget guys lanjut yang kedua aku beli seal hot eyeliner ini warnanya silver glitter gitu aku beli yang shade nomor 4 ini harganya Rp 11.250 lanjut aku beli highlighter blender by drama ini harganya Rp 29.000 produk selanjutnya ini adalah loose powder ada gifem banana loose powder kayak gini aku beli shade-nya yang nomor 3 ivory dan ini harganya berapa ya ini harganya Rp 22.500 Rp 22.500 lanjut oh ini seperangkat lipstick dan lanjut guys aku beli lip liquid matte lip liquid matte kayak gini ini tuh harganya Rp 18.000 ini sudah Rp 18.000 kalian bayangkan mana ada ada yang jual lip cream Rp 18.000 kayak gini aku belinya yang warna yang shade 414 sama 406 jadi aku bakalan bikin omni lips gitu nanti terus ini adalah eyeliner plus mascara jadi aku beli yang double function gitu ini harganya Rp 28.000 Rp lanjut terus ini adalah Madame Mekini VQ lip tint ini adalah lip tint aku belinya dengan harga Rp 15.500 kayak gini yang terakhir ini adalah eyeshadownya wuuu kayak gini guys warnanya guys dan ini harganya cuma Rp 21.500 bayangkan dan aku gak tahu sepigmented apa eyeshadow ini kalian tungguin aja di One Bear Tutorial Madame Miki nanti so ya udah selesai guys udah habis mungkin itu aja unboxing atau barang yang aku beli oke guys sesuai dengan janji aku aku bakalan kasih tau kalian tips berbelanja makeup di Shopee yang aman dan terpercaya jadi buat kalian yang penasaran tonton terus video ini sampai selesai ya nah tips yang pertama kalian harus cari nama counter produk yang mau kalian beli gitu ya misalkan kalian mau beli L'Oreal Paris nah produk L'Oreal Paris nah kalian tinggal cari di Shopee counter L'Oreal Paris gitu nah di bawah udah ada cekvisnya gitu L'Oreal Paris Indonesia Official Shop nah karena udah ada cekvisnya berarti ini bener-bener counter dari L'Oreal Paris dan udah terjamin asli guys gitu nah udah kayak gitu udah deh kalian tinggal belanja aja di L'Oreal Paris apapun produknya silahkan beli aja nah disini juga udah banyak banget pengikutnya Rp235.000 jadi ini udah kalau dipastikan counter L'Oreal Paris nah aku mau coba kasih contoh lagi produknya makeover kita lihat ada gak ya makeover nah disini juga udah ada ada cekvisnya juga makeover official shop nah pasti ini adalah counternya makeover dan kalian bisa berbelanja sepuasnya di counter makeover ini karena memang bener-bener terjamin aman dan terpercaya untuk akun-akun yang seperti ini nah aku kasih contoh lagi Cetapil nah disini ada juga Cetapil Indonesia tuh kalian pokoknya kalian harus cari yang bener-bener counternya gitu guys nah buat kalian yang mau berbelanja online makeup atau skincare tapi bukan di counternya misalkan ya aku sendiri bertempat tinggal di Madura dan pengen skincare atau makeup yang gak jauh dari tempat aku gitu jadi pengirimannya itu cepet banget kan kalau misalkan beli di counternya dan rata-rata counternya itu bertempat berlokasi di Jakarta gitu guys jadi mungkin waktu pengirimannya juga lebih lama nah untuk tips ya tips buat kalian yang mau berbelanja di old shop lain bukan counter produk tersebut jadi tips yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus cari dulu produk yang kalian inginkan nah aku kasih contoh produk Madame G jadi kemarin aku beli produk Madame G ini ini sebenarnya produk Madame G ini udah ada counternya guys Madame G official shop ini adalah counternya dan berlokasi di Jakarta gitu tapi aku pengen produk ini cepet-cepet sampai di rumah aku jadi aku belinya di all shop lain dan aku cari dulu macam ini produknya kalian tinggal cari di kotak pencarian nah jadi aku belinya itu di lokal lokasinya di Surabaya guys nah aku pilih dulu mana sih lokasinya yang deket sama lokasi aku gitu aku cari dulu ini ada di Surabaya ada Madame Gili Cream ini tapi disini aku cari yang memang lagi ada diskon gitu guys ini juga ada di Surabaya nah karena banyak juga yang jual di Surabaya jadi aku pilih dulu gitu jadi aku pilih pilih gitu akunnya ini aman enggak ya terpercaya enggak ya asli enggak ya gitu nah caranya yang pertama untuk melihat akun ini aman dan terpercaya kalian harus cek dulu aku coba cek di belia Madame G yang ini nah yang pertama aku melihat aku kunjungi dulu belia Cosmetics ini dulu nah yang pertama yang aku lihat ya itu adalah pengikutnya jadi pengikutnya itu seberapa banyak yang mengikuti belia Cosmetics ini dan ternyata disini lumayan banyak dan terpercaya menurut aku kalau udah 10k gitu udah mulai terpercaya gitu kan apalagi disini udah 346 ribu dan dia itu enggak membukti sama sekali nah kalau dilihat dari penilaiannya ini 4,9 guys dari 5 jadi bagus banget untuk penilaiannya dan penjualannya eh maaf dan penilaiannya udah sekitar 388 ribu penilaian dan performa chatnya juga 99% jadi kalian enggak usah khawatir mereka bakalan feedbacknya itu lumayan bagus gitu ya terus untuk pengirimannya cepat gitu nah kayak gitu guys caranya untuk melihat akun itu tersebut aku tersebut amanat dan terpercaya nah kenapa aku enggak beli di official ini atau di toko ini jadi karena perutnya disini enggak lengkap jadi aku pilih di all supply nya aku pilih di Kiwi Mart gitu aku belinya di Kiwi Mart yang mana ya oh yang ini nih yang ini nah pokoknya kalian pilih dulu akun tersebut guys kalian harus cek satu-satu akunnya itu bagus apa enggak apa feedbacknya bagus apa enggak terus pengirimannya cepat apa enggak terus responnya gimana gitu nah disini Kiwi Mart ini pengikutnya 77 ribu dan ini lumayan banget jadi kalian juga enggak usah khawatir terus penilaiannya 4,8 dari 5 yang aku udah bagus sih terus penilaiannya itu udah sebanyak 166 ribu guys dan disini performa ceknya 91% nah lumayan lah gitu waktu pengemasan cepat tidak nah sekarang aku pilih nih aku cari dulu Madam Ki Madam Ki Madam Ki nah aku cari dulu produk disini lengkap apa enggak dan ternyata udah lengkap sesuai dengan yang aku butuhkan gitu nah disini juga yang aku suka akan ada diskon pastinya gitu guys nah selanjutnya kalau udah kalian nemuin toko tersebut terpercaya atau enggak kalian harus cek komen ya jadi kalian itu jangan bosan-bosan untuk baca komentar-komentar pembeli lainnya nah gitu dan kalian juga jangan lupa untuk hmm apa cek stok yang mereka stok 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 produk tersebut gitu guys jadi aku cek dulu produknya pengen coba yang seri hmm bagus jadi projeknya aja eh komenternya juga banyak bagus guys jadi udah segitu aja nah udah guys jadi udah kalian cek udah kalian tentukan produknya terus pengikutnya penilaiannya terus performa chatnya udah bagus-bagus jadi tips yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah chat penjualnya terus kalian bisa tentukan gimana responnya respon penjual terhadap kita gitu dan jangan lupa kalian tanyakan produknya itu ready atau enggak gitu nah kalau ada respon baik dari penjualnya kalian tinggal beli deh tinggal sub aja di konten di konten di all sub tersebut nah untuk aku mau kasih tau kalian untuk brand-brand lokal kayaknya itu kayak mudah banget ya didapat karena memang lokal dan mungkin banyak gak banyak dari mereka yang mau menirukan produk lokal gitu pasti walau produk lokal itu gak ada ya menurut aku udah gak ada yang KW-KW gitu lah kecuali produk luar atau produk luar negeri gitu pasti ada KW-KWnya nah nanti aku bakalan kasih tau kalian gimana sih cara berbelanja produk luar negeri atau bukan produk lokal tapi dia tuh palsu bukan eh tapi dia tuh asli bukan palsu guys nanti aku bakalan kasih tau kalian gimana tipsnya berbelanja produk luar bukan produk di Indonesia so mungkin itu aja tips dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka sama video SopiHall aku dan tips-tips buat kalian yang bingung untuk berbelanja di Sopi oke dan ya see you in my next video bye bye